Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku siap jika diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berbagi pandangan soal penanganan korupsi ke depannya. Namun Anies juga meminta KPK untuk selalu menjaga etika sebagai lembaga antirasuah. Anies mengatakan tidak ada undangan dari pihak manapun yang ia tolak, terlebih jika arahnya untuk mengajak diskusi dan membuka pandangan bagi kehidupan bernegara yang lebih baik. Anies menegaskan siap jika ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, mengundangnya sebagai capres untuk berdiskusi lebih mendalam terkait pemberantasan korupsi. Namun Anies mengatakan jika KPK secara terbuka mengundang para capres untuk berdiskusi persoalan penanganan korupsi, maka pihak KPK juga harus berkomitmen untuk tidak melanggarnya. Terlebih pelanggaran berupa etik berulang kali namun tak mendapat hukuman yang tegas. Bapak akan jadi presiden! Amin! Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap. Boleh dicek aja, ada undangan yang kita nggak datang. Selalu datang. Apalagi kalau yang mengundang adalah KPK. Dan kami berharap dengan begitu, kepimpinan KPK berkomitmen. Jangan menjunjung tinggi etika, jangan sampai pimpinan KPK tidak menjunjung tinggi etika. Bukan hanya taat hukum, taat kode etik KPK. Dan kalau ada debat itu, saya berharap jadi kesempatan untuk masyarakat memberikan penilaian atas para calon terkait pemberantasan korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!